Hai semuanya, ketemu lagi di channel youtube Natasha Putri Di video kali ini, Natasha ingin membuat olahan dari pisang Karena dari teman-teman pada kangen olahan pisang ya Ini buatnya super simple Pasti semuanya juga bisa buat Bahkan bahannya ada di warung-warung terdekat di rumah kalian atau di pasar Jadi kalian gak susah ya untuk nyarinya Ini juga unik sekali bentuknya Cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa Bisa dijual 2 ribuan sampai 3 ribuan Bahkan juga bisa seribuan Kalau kalian mau jual ukuran kecil Sebelum menonton, pastikan kalian sudah subscribe channel youtube Natasha Putri Supaya saya semakin semangat lagi ya untuk buat video menarik lainnya Pastikan kalian sudah nyalakan lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton Oke, bahan-bahan pertama yang kita gunakan disini ada 5-6 buah pisang Karena pisang saya ukuran besar Saya pakai 5 buah aja Kalau teman-teman pakai ukuran kecil bisa 10 buah ya Ini langsung aja kita kupas kulit pisangnya Ini saya menggunakan pisang kepo Oke, kita kupas ya Nah, kira-kira ukurannya sebesar ini teman-teman Pastikan sebelumnya tangan kita sudah dicuci bersih ya Oke, sudah 5 buah Sekarang kulit pisang dan pisang yang sisanya akan kita sisikan Oh iya teman-teman, karena pisang saya Tidak terlalu yang lembut banget Kita akan potong-potong ya Potongnya menjadi beberapa bagian aja Bisa di atas talenan juga Oke, segini aja Sekarang langsung aja kita hancurkan menggunakan garpu Kita lumatkan Oh iya, jenis pisangnya bebas aja Sesuai secara Tapi saya sangat menyarankan teman-teman Untuk menggunakan pisang jenis kepo Bisa dikukus juga kalau kalian mau Tapi saya nggak terlalu suka kalau dikukus Kurang lebih seperti ini aja Yang penting masih bertekstur pisang ya Jangan sampai terlalu halus banget Supaya nanti tetap enak waktu dimakan Selanjutnya saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir Ini disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kalian inginkan Dan saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan Margarin atau butter Oke, ini langsung aja kita pindahkan ke atas teplon Oke, kita langsung pindahkan ya Ke teplon Saya menggunakan teplon nanti lengket Nah, ini akan kita masak Sampai nanti kadar air dalam pisangnya akan menyusut Ini kita masak sampai semuanya menyatu Harus kita aduk-aduk terus Supaya tidak gosong ya Karena ini kita ada campur gula juga Masak terus hingga margarinnya tercampur rata dengan baik Saya sih masaknya menggunakan api kecil aja Nah, ini margarinnya sudah mulai mencair Nah, teman-teman Ini sudah mulai lumayan tidak ada airnya lagi Sudah mulai menyusut ya Kita masak sebentar lagi ya Pokoknya kita masak aja Sampai sari pisangnya keluar Dan warna kuningnya menjadi lebih gelap Oke, ini langsung aja kita angkat Ini tidak gosong ya, teman-teman Airnya juga sudah hilang Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman Selanjutnya kita tunggu sampai suhu ruang Setelah sudah suhu ruang Kita langsung siapkan ya kulit lumpia Atau kulit pangsit Sekali ini saya menggunakan kulit pangsit aja Biar bentuknya lebih cantik Karena kita akan lipat Oke, kita ambil satu lembar kulit pangsitnya Pastikan teman-teman gunakan kulit pangsit yang bagus ya Kita ambil secukupnya adonannya Itu adonannya padat Lembut, tapi tidak basah-basah banget Jadinya gampang deh dan tidak gampang bocor Oke, setelah ini langsung aja kita lipat Nah, kita langsung rapikan Menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih Bagian ujung-ujungnya Kita ratakan deh Jadinya nanti seperti ini Untuk ketipisannya sesuai selera ya Ini sudah semua Kita langsung tata Dan kita lakukan lagi hingga habis Kali ini saya buat porsinya itu tidak begitu banyak Tapi kalau kalian menggunakan satu sisir pisang Bisa jadi lumayan banyak Kurang lebih 15 buah sampai 18 buah Nah, teman-teman ini sudah jadi ya Kita langsung aja Kita bisa goreng Atau juga bisa kalian panggang ya Di atas teplon Kali ini saya akan panggang dan teplon Dengan secukupnya margarin Siapkan teplon Kemudian beri margarin secukupnya Saya pakai kurang lebih 2 sendok makan atau 3 sendok makan Jika sudah merales semuanya Kita langsung aja Letakkan Pisang lipatnya Seperti ini Kita masak sampai matang ya Jangan lupa untuk dibalikin Jika sudah kuning kecoklatan Langsung aja kita balikin Kita masak lagi bagian sebelahnya ya Sampai matang juga Kurang lebih seperti ini Oke, ini sudah matang Kita langsung saja angkat ya teman-teman Ini gurih sekali Karena kita panggang menggunakan margarin Setelah kita angkat dan kita tiriskan Hasilnya seperti ini Wangi pisangnya berasa Oh iya teman-teman Sebelum digoreng Kalian juga bisa Masukkan ke kulkas ya Kalian bisa tutup Lalu kalian frozenkan Ini bisa tahan kurang lebih 1 bulan Sekarang saatnya kita untuk mencoba Tuh luarnya garing Dalamnya pisangnya masih beserat Wangi banget Kalian buruan cobain ya Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa kembali